Untuk Pak Jokowi sebagai Presiden, kami tentu mengharapkan Bapak untuk bisa bersikap betul-betul netral, menjaga... Ya, ini sepertinya kita memang sedang mengalami turbulensi secara politik, karena kasus yang terjadi di NK kemarin itu menunjukkan adanya konflik kepentingan yang digunakan, konflik kepentingan itu diabaikan untuk kepentingan kekuasaan, pelangganan kekuasaan atau reproduksi kekuasaan, itu satu hal. Jadi kita melihat ini sebagai situasi yang paling darurat sebetulnya yang ini. Lalu kemudian yang kedua juga yang menjadi tantangan adalah ketika proses pengambilan keputusan MK-nya sudah seperti itu, tantangan yang kedua itu adalah ketika Presiden yang sedang berkuasa putranya maju dalam percaturan pemilihan Presiden. Itu sendiri juga persoalan yang berikutnya ini. Makanya keputusan MK itu tidak bisa dilepaskan dari hal ini. Jadi ini yang paling penting dan menjadi keresahan. Banyak orang mengatakan bahwa ini hanya keresahan elit, kan begitu, keresahan elit. Tapi kita melihat juga banyak sekali warga, terutama anak-anak muda yang ternyata kemudian mereka lebih peka terhadap persoalan ini. Dan mengatakan bahwa kita tidak mau berada pada sistem yang bisa dikiakiyo kalau istilah orang Jogja. Nah, menariknya adalah bangsa Indonesia itu masih banyak yang bertumpu pada kepemimpinan karismatik, yang hanya melihat bahwa oh ini putranya tokoh. Karena itu ya secara otomatis diikuti saja. Untuk Pak Jokowi sebagai Presiden, kami tentu mengharapkan Bapak untuk bersikap betul-betul netral, menjaga agar proses transisi kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik. Pak Jokowi sudah menorehkan banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang diselesaikan, perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu alangkah lebih baiknya kalau kemudian di penghujung masa kepemimpinan Presiden Jokowi, justru Presiden Jokowi menjadi peladan bagi bangsa Indonesia. Kalau untuk Mas Gibran, Mas Gibran punya masa depan yang jauh lebih panjang dari tahun 2024. Mohon dipertimbangkan betul Presiden ditempatkan pada posisi yang tentu akan berat untuk posisinya yang berat ya. Posisinya sangat berat, sangat dilematis antara putranya maju dengan menjaga maruah jabatan Presiden itu sendiri. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.